Belajarlah berperang bersama Tuhan Semakin banyak masalah yang kita selesaikan Semakin besar musuh yang kita kalahkan Semakin cakep kita menghadapi persoalan Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi tantangan Firman Tuhan berkata bahwa Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu Karena Tuhan itu setia, dia pasti akan memberikan jalan keluar Percayalah kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita Tuhan itu tidak akan membiarkan kita dicobai Melampaui kekuatan kita Kita pasti mampu menanggungnya Dan Tuhan juga setia Dia pasti sediakan jalan keluar, katakan amin Mari belajar bagaimana Daud dalam hidupnya Dia selalu datang kepada Tuhan Dalam keadaan tertekan, ketika dia menghadapi masalah Ketika dia takut, dia datang kepada Tuhan waktu sakit Dalam berbagai masalah dalam hidupnya Daud selalu menghampiri Tuhan Makanya Daud jadi orang yang dekat di hati Tuhan Masmur 144 air yang pertama bilang gini Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku Yang mengajar tanganku untuk bertempur Dan jari-jariku untuk berperang Tuhanlah yang melatih kita untuk bisa bertempur dan berperang Salah satu keahlian hidup yang harus dimiliki oleh semua orang Adalah kemampuan menghadapi tantangan Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan kemampuan beradaptasi yang luar biasa Kita mampu menyesuaikan diri dengan keadaan Itu merupakan kekuatan yang Tuhan berikan Kita diberikan kemampuan untuk menghadapi tantangan apapun, dimanapun Jangan pikir Anda lemah Karena sesungguhnya Anda punya kekuatan yang Tuhan berikan Dan keahlian hidup yang setiap orang harus miliki Seperti problem solving, menyelesaikan masalah Itu sebenarnya harus dilatih Sedari kecil, anak jangan selalu didikteh Kita harus tanya bagaimana keputusan dia Bagaimana pendapat dia Kalau ada masalah seperti ini, menurut kamu kamu harus bagaimana? Jangan melulu ketika anak datang sama kita Mak ini botol gak bisa buka, gimana? Kita harus ajarin caranya Supaya anak-anak itu terlatih menyelesaikan masalah mereka Keahlian dalam hidup manusia Itu kekuatan dari Tuhan Salah satunya, kemampuan menghadapi tantangan Jangan jadi orang Kristen yang cengeng Datang kepada Tuhan seperti Daud Daud berkata bahwa Tuhan yang melatih tangannya untuk bertempur Dan jari-jarinya untuk berperang Tuhan bukannya seneng bikin manusia itu susah Tapi Tuhan ingin kita cakep menanggung segala sesuatu Supaya iman kita bertumbuh Dan kita mengalami Tuhan Kita itu perlu belajar cakep menyelesaikan setiap tantangan hidup Justru masalah dalam hidup kita Tekanan, berbagai penderitaan Itu justru kesempatan bagi kita untuk mengalami Tuhan Saya merasa betul waktu saat saya susah Saya tertekan Disitulah pengalaman yang terindah dengan Tuhan Saya ingat waktu saya masih muda sekali Ketika saya gak bisa mengandalkan orang tua saya Dan juga belum punya suami Saya harus berjuang sendirian Saya merasa kedekatan saya dengan Tuhan lebih dekat daripada hari ini Anda tahu bahwa ketika kita ditekan Kita akan jadi semakin dekat dengan Tuhan Kalau Tuhan menjadi satu-satunya yang kita andalkan Oleh karena itu Di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan Dalam menghadapi badai kehidupan Nikmatilah momen ini Karena di momen-momen seperti inilah Kesempatan kita mengalami Tuhan dalam hidup kita Roma 5 ayat yang ketiga bilang gini Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Jangan pernah putus pengharapan Tuhan adalah sumber kekuatan Miliki iman Apapun yang terjadi dalam hidup kita Kalau kita percaya sama Tuhan Percayalah bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita Tanpa seizin Tuhan Percayalah bahwa segala sesuatu Di dalam kontrolnya Tuhan Minta Tuhan berdaulat atas hidupmu Tuhan gak akan izinkan sesuatu terjadi Diluar dari kehendaknya Saya percaya Tuhan itu sanggup Mengubah niat jahat orang sekalipun Untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita Seperti yang dialami oleh Yusuf Dalam kejadian 50 ayat 20 Kakak-kakaknya merekarekakan yang jahat kepada dia Tapi Tuhan ternyata mengubahnya jadi kebaikan Dan menjadi orang yang berkuasa di tanah mesir Yang kemudian menyelamatkan keluarga dan bangsanya Saat kita menghadapi penderitaan Tentu tidak bahagia Saat kita diuji Saat kita dicobai Kita menghadapi kesengsaraan dan penderitaan Dan tekanan Gak ada suka cita Yang ada duka cita Kita sedih Kita stres Kita tertekan Mungkin ada yang darah tinggi Mungkin sampai mual Saking stresnya Tapi terus berpengharapan kepada Tuhan Ucapkan firman Tuhan Tuhan aku percaya Bahwa engkau turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi aku yang mengasihi engkau Bagi aku yang terpanggil sesuai dengan rencanamu Terima kasih